Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK akan menemui Wali Kota Bekasi Rahmat FN di pekan ini. Ya, pertemuan itu bertujuan menyelesaikan masalah pengelolaan sampah DKI di Bantar Gebang. Rencananya pertemuan AHOK dengan Wali Kota Bekasi akan berlangsung pada Lusa, Hari Rabu atau Paya Lambat, Kamis 11 November. Pertemuan ini membahas rencana jangka pendek terkait pengelolaan sampah DKI di Bantar Gebang. Namun, Pemprov DKI punya solusi jangka panjang untuk pengelolaan sampah. AHOK telah meminta Jakro, Dinas Kebersihan, dan PD Pasar Jaya, selaku pengelolaan lebih dari 150 pasar di DKI, untuk membangun tempat pengelolaan sampah. Saya juga mungkin Rabu atau Kamis akan ketemu Wali Kota Bekasi. Saya kira sudah hubungi, Wali Kota sudah hubungi. Jadi saya pikir tambahan saja, yang di Bogor tambahan, tapi ini bukan solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang kita saya sudah minta, misalnya kayak Pasar Jaya, Pasar Jaya harus bangun pengelolaan sendiri di pasar. Kita lagi berpikir mana lokasi pasar yang bisa untuk dibangun, selain lahan yang sudah ada. Jakro juga ditugasin, Dinas Kebersihan juga ditugasin untuk bangun. Karena bagi kita kalau sampah bisa diolah habis di Jakarta, ini akan menghemat uang lebih banyak.